Hai Naudah you're gone I spend my night all alone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya ytko haye hari ini saya akan membuat tutorial menggunakan VHD fresh versi terbaru yang digunakan nanti untuk persiapan gladi bersih unbk tahun 2020 disini versi terbarunya yaitu 12.9.6.0 kita lihat foldernya ini yang perusahaan saya dapatkan dari bus pendek itu ini VHD nya ini warnanya sudah berwarna atau sudah warna biru kapasitasnya 23.551.647 KB disini sudah berwarna karena ini sudah diinstal yang namanya virtual atau virtualbox atau VM ini yang sering disingkat dengan VM untuk VM saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi karena ini sama aja seperti nginstal aplikasi lain jadi kita langsung saja ini file yang kita dapatkan kita buka pre-creties pre-creties disini yaitu program-program pendukung seperti ini misalnya Google Chrome ini versi 70 kemudian framework.net nya ini bisa disesuaikan mana karena tiap komputer biasanya beda-beda apalagi OS nya ini versi framework 3.5 kemudian ini versi 4 kemudian yang ini versi 4.6 jadi dari 35-46 kemudian ini Dropbox ada OneDrive ini ini Google itu juga dipakai untuk tambahan saja misalkan transfer responnya ingin disimpan di media online karena bisa media online bisa menggunakan flashdisk jadi nanti setiap server pastikan siapkan flashdisk satu-satu kalau itu tidak pakai plastik seperti menggunakan media online dengan catatan harus servernya koneksi internet terus kemudian ini Exambro nya kita sudah menggunakan versi yang terbaru ini untuk Exambro admin itu versinya 27.11.19 ini versi yang untuk Exambro admin kemudian untuk yang Exambro klien ini masih menggunakan 18.12.23 ternyata ini versi untuk lainnya kita sedikit masih mending ini ya apa lega karena nggak usah harus diinstal semuanya karena ternyata versi ini masih menggunakan versi UN tahun 2019 2019 atau yang kemarin kita pakai untuk simulasi 1 jadi masih sama jadi untuk Exambro klien masih menggunakan versi yang lama jadi yang baru yaitu VHD dengan Exambro admin admin disini dipakai untuk server kemudian kita ekstrak saja ya Nah kita ekstrak nah disini kan sudah ada ekstrak ini muncul kita ekstrak disini aja kemudian klik kita buka nah disini ada banyak macamnya ya jadi kita fokus ke yang ini aja yang ada logonya yang ada gambar orangnya kita biar bukanya mudah kita buatkan jalan pintar saja kita sentuh ke desktop kita tutup nah disini nih nah ini Exambro nya kemudian ini virtualnya nah sebelumnya kita cek dulu dibuka ada settingan nggak ternyata ini masih menggunakan ada settingan lain ya kita bisa hapus kita hapus kalau hapus semua berkas semuanya akan hilang tapi kalau hanya hapus ini hanya settingan disini saja yang akan hilang tetapi VHD nya masih aman kita hapus semua berkas saja ya Nah jadi semuanya hilang untuk versi ini versi menggunakan yang terbaru atau masalah virtual kita sesuaikan dengan komputer masing-masing ya yang penting batasnya versi 5,23 ke atas pakai versi yang paling baru juga bisa ini kita pakai versi 5 2.22 ini masih versi lama kita coba karena versi yang baru juga nggak masalah kita juga disediakan kema nah ini kita buka lagi ya kritis ini virtual box juga sudah disediakan versi 6 kita coba pakai versi yang ini sebelum kita setting VHD kita rename dulu ya kita letakkan pastikan ini di server di drift day ini foldernya VHD 2020 ini kita namakan saja terserah dari anda yang penting ini membedakan bahwa ini yang baru kita klik dua kali nah ini VHD yang fresh yang jumlahnya 23 sekian-sekian ini VHD yang terbaru karena kita mau setting ini kita ini aja rename R3 maksudnya ruang tiga nah misalnya R3 atau gladi bersih atau menggunakan id server terserah yang penting sebelum di kita setting ini wajib di rename di rename dulu atau diubah namanya biar kita tidak salah nantinya pada saat trouble itu mana yang fresh mana yang sudah singkron mana yang sudah disetting jadi jangan sampai tertukar atau terbalik ini sampel ya ini ruang tiga namanya sesuaikan klik baru kemudian disini misalkan ruang tiga terserah atau misalkan ini SMA n2 VML strip R3 nih ruang tiga kemudian tipenya kita pilih Microsoft Windows versinya kita cari yang Windows 2012 64 bit nah gimana kalau misalkan Windows 2012 64 bitnya nggak muncul nah terutama yang baru ini mau unbk biasanya kan baru pertama kali ini mau nyeting berarti sebelum anda menyalakan komputer itu masuk ke settingan bios dulu kemudian disitu virtualnya kita enablekan nah ini ketika sudah di enablekan kemudian nyalakan kembali Insya Allah nanti akan muncul Windows 2012 64 bit dan settingnya bios seperti apa bisa dilihat di itu macam-macamnya kalau nggak disini saya akan lihatkan sampelnya nah karena settingan bios disini yaitu beda-beda kita lanjut ya lanjut kemudian pastikan kapasitasnya disini kan dibagi 28 jangan sampai melebihi di tengah-tengah atau melebihi yang oran jangan sampai over kita bagi dua aja nah ini saya rasa sini lah empat sekian kita lanjut kemudian kita pilih menu yang gunakan berkas harddisk virtual yang ada maksudnya biar kita mencari manual tadi kita cari kita klik pilih berkas nah tadi dimana drift day kemudian foldernya nah disini yang penting jangan di install atau disetting di harddisk eksternal karena nanti ketika harddisk eksternal dilepas nanti nggak bisa dibuka itu yang kadang sering kelupaan terjadi ini kita open buat yang penting penamaan yang seperti ini jangan sampai ada ada sepasi jangan ada sampasi ya nah ini untuk settingan awal pertama tahap satu udah selesai kemudian tahap yang kedua kita diatur dulu pengaturan kita pengaturan untuk umum kita lanjut ke sistem nah di sistem di bagian robot untuk floppy disk kita floppy hilangkan karena enggak pakai optik juga hilangkan biar ringan kemudian yang lainnya apaikan kemudian fitur tambahan disini utisinya kita centang harapannya disini itu untuk antara jam yang di komputer host disini dengan yang ada di virtual yang kita nanti setting ini akan mensinkronkan otomatis kemudian mainboard sudah kemudian kita beralih ke menu prosesor nah prosesor kita coba eh tengah bisa 32 lah pengaturan disini biasanya untuk kecepatan cekin cekin pada saat membuka aplikasi itu kalau pertama kali biasanya lama lain disini pengaturannya kadang yang sering di apikan nah misalnya kita coba tiga nah kemudian akselerasinya akselerasi kita apikan dah kemudian eh lari ke jaringan nah disini jangan sampai tertukar disini saya menggunakan server menggunakan dua lan karena satunya ke internet ISP kalau misalkan disini menggunakan modem GSM ya berarti lan yang di komputer itu cuma satu ini saya yang pakai lainnya dua nah disini jangan lupa lan satu adalah lan yang ke klien kalau ke klien kita setting kebreed nah pastikan ini jangan sampai tertukar lah kita buka nah ini ini lan yang gambar kaya komputer nah ini kita pakai ini aja change adapter setting biar ketahuan nah ini ini jangan di apa-apa ini adalah IP milik virtual nah disini lan satu lan dua kita lan satu cek dulu nih lan satu lan satu kemudian detail dulu ini ternyata namanya Broadcom next gigabit eksternet nah ini satu satu yang kemudian ip-nya nah disini IP khusus untuk kelan lan klien serbupu jadi disini wajib harus static ip-nya disini 192.168.0.199 ini wajib 199 kemudian yang penting jangan 200 karena 200 itu sudah IP-nya milik VHD kalau disini sudah 199 berarti di klien nanti IP-nya bebas misal dari 1 sampai dengan 254 yang penting jangan 200 dan 199 karena 200 sudah dipakai di server 199 sudah dipakai di komputer host ini kemudian oke 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 kemudian lan dua lan dua kita data nah disini muncul crash2 nah kan crash2 ini ini yang nanti dina terserah IP-nya mau static atau dinamis terserah dari sekolah masing-masing dan IP-nya jangan sampai sama-sama dengan nol atau ini yang IP yang ada disini nol ini jangan sampai sama nol bisa kita pilih selain itu kita tutup ya tadi lan dua itu kanan dua internet nah kalau internet kalian satu nah ini satu satu adalah bit kemudian yang kedua adaptor lainnya baru kita fungsikan dulu aktifkan centang ini IP yang untuk lan dua yaitu lan internet kita otomatiskan saja jadi disini milihnya nat dah selesai kemudian oke tahap settingan VHD di dalam virtual sudah selesai hanya sampai tahap 2 kita atur lagi nah biar nggak ketenang pengaturan saya ingatkan kembali kemudian diumum nama jangan sampai ada spasi nah lanjut kita ke sistem pengaturannya harddisk IOTC kita centang kemudian masuk ke prosesor ini atur satu dua tiga empat setel itu selesai kemudian lanjut ke jaringan nah jaringan lan satu adalah yang ke server ke klien yaitu lan satu kemudian lan dua nat yaitu yang internet selesai kita tutup nah ketika sudah selesai baru kita jalankan esamro tadi yang versinya ah versinya ini 27.11.19 tadi shortcutnya sudah saya taruh di desktop ini kita buka biar lebih meyakinkan administrator ya kita properties aja kemudian copy delete nya klik run administrator nya kita centang kita oke karena memastikan biar membukanya itu run administrator kita klik buka nah ini otomatis nah ini seperti biasa ya kemarin nah ini settingannya masih sama ini juga masih sama settingannya ini fiturnya ada dua layar nah kemudian ini saya anggap masih sama dengan simulasi satu ya masih ada layar ini layar 1 layar 2 ini layar 12 jadi ini untuk ngatur kemudian kita biar bisa dijalankan biar ready nya bisa aktif kita pilih yang namanya set virtual machine nah kita klik disini kita nggak usah di ketik ulang lagi kita tinggal pilih nah disini yang tadi kita namakan yang kita buat di VM otomatis akan detek nah ini kemudian kita set nah sudah ready ketika sudah ready nah ini juga spesifikasi host host itu adalah komputer yang kita bisa pegang yang ini ini Windows nya aneh prosesornya memori nya VM core memori ini ketetek semua tanggalnya nah kita klik start kita jalankan kita jalankan kita tunggu hasilnya seperti apa nah ini otomatis running nah ini ketika penamaannya sesuai yang di butuhkan atau yang di suruh atau diperintah benar ya nanti otomatis jadi passwordnya juga otomatis kita tunggu ya biasanya pada saat pertama kali server ini di setting dan dibuka itu akan lama nanti kalau udah dibuka kedua ketiga kalinya itu otomatis akan cepat cepat lambatnya pun itu juga tergantung dari spesifikasi komputer masing-masing yang ada di sekolah karena biasanya server di sekolah itu beda-beda mungkin ada yang rakitan ada yang build up nah disitu nah ini ketika sudah servernya keterangan jam tanggalnya berarti ini sudah siap mau running jadi tadi yang utis itu yang disini ini adalah yang ada di VHD jadi nanti OS yang ter rekap yang di pusat itu adalah OS yang di VHD untuk Windows 7 Windows 8 atau yang kita pakai sekarang itu adalah hanya perantara perantara kalau bisa kita menggunakan yang ringan yang ringan saja bisa kok ngapain yang berat-berat jadi seperti itu ini tampilannya tampilan untuk VHD yang terbaru ini jadi nanti masukkan edi servernya nah nanti hati-hati ya jangan sampai memasukkan edi server misalkan edi server ini sudah A ya jangan sampai masukkan A lagi masukkan yang lain ini dihapus dulu kemudian diketik klik uberapa 03 berapa ya sekian-sekian itu nanti tergantung dari sekolah masing-masing karena satu sekolah biasanya ada yang 4 server 5 server 1 server 2 server jadi begitu kemudian selain nomornya nanti otomatis akan muncul kemudian passwordnya silakan nanti dilihat di web ini akan mendekati pas hari nanti akan dimunculkan saat-saat ini belum yang penting ini versinya ini versinya 12.9.6.0 jadi versi yang terbaru yaitu ini versi 12.9.6.0 ya copywritten 2020 ini backgroundnya ternyata ganti ya seperti ini kalau ingin tampilannya dua ini ini yang satu satu CPT-nya ini yang di VHD-nya ini kalau miss kalau satu ini ini yang namanya eh OS yang didalam virtual jadi OS didalam OS ini ini berarti CPT-nya kemudian ini layar 12 ini adalah kalau tampilan dua-duanya udah cuman seperti ini misalnya kita tampilkan yang kedua jadi misal mau matikan seluruhannya kita tampilkannya ke satu atau kedua biar bisa lihat dua saja ini biar bisa lihat jadi ini prosedur untuk mematikan atau mensadon VHD ini disadon ini tutup dulu nggak apa-apa misalkan ini hanya untuk menutup screennya saja atau hit dan langsung sini bisa klik sedon kemudian kita tunggu nanti otomatis ini akan mematikan hop sendiri atau kesadon sendiri jadi jangan sampai tutup silang semuanya nanti akan rusak VHD-nya nah jadi yang perlu dipersiapkan yang pertama untuk server yaitu jelas server fisiknya kemudian yang kedua OS-nya saya sarankan mengenai Windows 7 ya yang lebih ringan yang auto update-nya bisa kita ofkan kemudian friend worknetnya kita install versi empat ke atas kalau bisa kemudian virtualbox Google Chrome versi 70 bisa 60 bisa kemudian Exambro admin ini versinya yang versinya 27 11.9 dah hanya itu aja tidak perlu tambahan aplikasi-aplikasi yang lain install jadi enggak perlu seperti office dan enggak usah jadi nanti ruang aktivisasi biarkan di ruang lain jangan di ruang ujian karena ruang ujian biar fokus untuk ujian saja begitu menit beginilah tutorial dari saya saya hari semoga bisa bermanfaat saya hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh